Intro Kegiatan pawai kemerdekaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 tahun 2022 dilaksanakan pemerintahan Kabupaten Batubara untuk wilayah Kecamatan Talawi di seputaran lalu lintas Labuhan Ruku dan Tanjung Tiram. Sari Bunda Paut Dahlia menjelaskan kegiatan pawai ini dilakukan setiap tahunnya. Berkeliling menggunakan odong-odong atau mobil pengangkut barang yang dihias dengan beragam kostum dan pakaian adat budaya, profesi dan pakaian pahlawan pejuang kemerdekaan. Ya hari ini dalam rangka 17 Agustus kami pawai ya, murid Paut Dahlia, Paut A dan Paut B, pawai seperti tahun-tahun yang lalu lah. Ada yang pakaian pengantin, polisi, poluan, dokter, banyak lah Pak. Terlihat antusias orang tua murid mempersiapkan anaknya untuk mengikuti pawai. Alban orang tua murid menyebutkan ada kebanggaan tersendiri melihat kegiatan positif ini. Menumbuhkan semangat kemerdekaan kepada anak-anak merupakan langkah awal untuk menambahkan kecintaan terhadap NKRI. Artinya menyambut 17 Agustus, ya kita selaku orang tua merasa bangga melihat kegiatan ini yang begitu antusias anak-anak ini maupun orang tua ikut semangat. Harapnya kedepannya artinya lebih tingkatkan lagi, artinya setiap tahun itu harapan kita supaya merialah seperti ini. Beranjak dari Paut Dahlia, iring-iringan odong-odong meramaikan lalu lintas di sepanjang jalan kecamatan Talawi dan kecamatan Tanjung Tiram saat menuju lapangan upacara HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut pantauan reporter Bisa News, peserta pawai berasal dari berbagai paut, TK, dan sekolah lainnya di dua kecamatan tersebut. Upacara itu sendiri dipusatkan di lapangan Labuhan Ruku kecamatan Talawi, di mana peserta pawai diiringi Drangben dan Pas Kibra melewati panggung kehormatan dengan semangat kemerdekaan. Ucapan syukur FND pimpinan tinggi kecamatan itu atas terlaksananya kegiatan kemerdekaan Republik Indonesia. Melihat antusias warga yang berbondong-bondong datang untuk melihat pawai dan penaikan sang saka merah putih. Alhamdulillah, terima kasih. Kita hari melaksanakan upacara HUT RI yang ke-77 tahun 2022. InsyaAllah kita laksanakan di kecamatan Talawi, beserta dengan Kapolsek Laburuku dan Ramil Talawi. Kita melaksanakan bersama-sama, beserta ikut juga jajaran pendidikan, Kepala Desa, Karang Taruna, organisasi yang ada di kecamatan Talawi. Ini Alhamdulillah kita bersyukur kepada Tuhan, tahun ini kita dapat melaksanakan sebagaimana keinginan daripada masyarakat, bahkan masyarakat sangat antusias melaksanakan dan mengikuti dalam rangka upacara HUT RI yang ke-77. Terima kasih. Zainal Abidin, lurah Labuhan Ruku, juga membenarkan ramainya lalu lintas Labuhan Ruku, merupakan bentuk dari rasa senang warga memeriahkan hari lahir Indonesia. Dengan bersemangat, hari kemerdekaan yang ke-77, dengan ini ruas sana jalan memang cukup gembira dan ataupun antisipasi jalan. Harapan saya di sini tahun ke depan lagi akan lebih meriah, yang melanjutkan ke-78. Merdeka! Nisa, warga Labuhan Ruku, mengatakan pawai 7 Agustus ini sudah 2 tahun tidak diadakan karena COVID-19. Saya selaku masyarakat Batubara turut senang melihat keadaan kembali normal seperti biasa. Kakak dari mana, Kak? Dari asli sini orang. Apakah kegiatan ini setahunnya, Kak? Semenjak pandemi ini baru dilakukan kembali. Dari Batubara, Keliputan Akbar Nasution Terima kasih telah bersama kami. Demikian, Bisa News melaporkan.